Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Nah itu mungkin asal kata dari kata kewirausahaan Kemudian pengertian daripada kewirausahaan itu Pada abad 18, kurang lebih abad 18 Seorang ekonom dari Perancis yang namanya Richard Contillion Makanya gimana ya, pokoknya Richard Contillion gitu ya Nah itu adalah seorang ekonom dari Perancis Mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang lain Itu yang lain, berarti ada keunikan di sana Dengan menggunakan waktu dan kegiatan Disertai modal dan resiko Serta menerima balas dasar dan kepuasan serta kebebasan pribadi Nah jadi ada proses Proses menciptakan sesuatu Di sini tentunya nanti proses akan ditunjang oleh beberapa sumber daya Yang tentu kalian tahu ada 4 sumber daya Yang akan disatukan menjadi suatu produk nantinya Yaitu sumber daya alam kan Kemudian sumber daya manusia Itu sebagai faktor input Ya dalam suatu produk Sumber daya modal Tadi disana disebutkan ada modal Ya tentu sangat berarti sekali Adanya modal Kemudian keahlian Ya karena dalam menciptakan suatu produk Sehingga produk itu bisa berkualitas baik Ya kualitasnya Maka harus dipegang oleh ahlinya Itu Ya orang ahli dunia Jadi tidak semua orang bisa menciptakan Misalnya contohnya Meja Kursi Pesawat terbang Mobil dan sebagainya Orang jerausaha itu Harus bisa menciptakan sesuatu yang unik Ya yang beda dari yang lain Sehingga produknya Bisa Diminati Ya Disukai Dan dipakai tentunya Berguna bagi kehidupan Manusia Ya Jadi tidak ada produk yang dihasilkan Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan Untuk apa dihasilkan Begitu kan ya Jadi harus bisa memenuhi Kebutuhan hidup manusia Ada juga Pemerintah yang lain Satu lagi Gue akan Ini Sebagai perbandingan Daripada pengertian Kewirausahaan Karena banyak sekali Silahkan kalian Bisa melihat dari buku Google Pengertian-pengertian Kewirausahaan Dan beberapa toko Banyak sekali Silahkan kalian Banding-bandingkan Ya Tapi tentunya Pasti ada Kemilipan Atau kesamaan Daripada pengertian itu Ya Disini Suatu keberanian Untuk melakukan Upaya-upaya Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Yang dilakukan Seseorang Atas dasar Kemampuan Dengan cara Memanfaatkan Segala potensi Yang dimilikinya Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang bermanfaat Dalam Memberikan Nilai Lebih Ya Jadi ada Nilai lebih Setelah Barang itu Diproduksi Dan bahan baku Yang tadinya Tidak memiliki Nilai Atau Nilainya Sedikit Tetapi Setelah diproses Oleh seorang Lirausaha Ya Maka Barang itu Akan Nilai Lebih Baik Segunaannya Ya Maupun Nilai Dari Apa Nilai Dari Nilai Dan Uangnya Ya Akan Lebih Sing Nilainya Ya Itu Penkerjaan Daripada Dulu Terusaha Tadi Dikatakan Menggali Harus Kita harus Menggali Potensi Diri Ya Jadi Dari Potensi Itu Ditarikan Sebuah Usaha Ya Sebuah Bisnis Setelah Kita potensi Diri Kita Kita Berkemampuan Apa Ya Setiap Orang Sebenarnya Punya Jiwa Kelihah Usaha Tapi Mungkin Ada Yang Diberikan Oleh Om Subhanallah Tadi Sedikit Ada Yang Diberikan Banyak Ya Dan Kalau Kalian Menemukan Potensi Diri Kalian Bisa Tergali Maka Itu Akan Menjadi Kebuah Usaha Atau Bikin Yang Menjanjikan Diberinya Potensi Dalam Diri Kita Selain Dari Diri Kita Juga Potensi Itu Bisa Diri Dari Lingkungan Sekitar Ada Penunjian Dari Lingkungan Jadi Tidak Dalam Diri Kita Sendiri Jadi Ada Peninjian Lain Yang Sangat Berman Tentunya Ya Dalam Kewira Usaha Itu Adalah Dari Lingkungan Contohnya Dari Sumber Daya Alam Kita Tahu Negara Kita Sangat Kaya Sumber Daya Alam Kenapa Kenapa Tidak Kita Gari Oleh Kita Sendiri Jangan Sampai Oleh Orang Asing Negara Lain Menggari Potensi Ketan Alam Negara Kita Kita Hanya Menjual Bahan Bagunya Saja Kemudian Mereka Proses Kebalikan Kepada Negara Inden Kita Dengan Harga Lebih Tinggi Kenapa Tidak Kita Dari Sendiri Semudian Alam Kita Yang Kaya Ini Kemudian Kita Proses Tadi Dengan Usaha Yang Hebat Yang Berkreasi Kita Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Seperti Kekayaan Hutan Kita Kaya Menghasilkan Apa Menghasilkan Pohon Pohon Menghasilkan Akhirnya Menjadi Kayu Ya Kan Dari Sepatang Kayu Bisa Menghasilkan Begitapa Macam Produk Seperti Kursi Meja Lemari Dan Sebagainya Itu Kekayaan Hutan Atau Misalnya Kekayaan Laut Kita Punya Laut Laut Punya Apa Tentunya Bermacam-macam Ikan Disana Nah Dari Budi Laya Ikan Itu Bisa Menghasilkan Bermacam-macam Produk Yang Kita Bisa Budidayakan Kemudian Dari Tadi Pertangian Yang Pertambangan Kita juga Kayakan Pertambangan Contohnya Emas Ya Dari Emas Kita Dengan Kreasi Dari Seorang Wira Usaha Bisa Menciptakan Perhiasan Perhiasan Yang Bentuknya Coraknya Bagus-bagus Sekali Itu kan Nah Itu adalah Dicitakan oleh Seorang Wira Usaha Punya Inokasi Punya Kreasi Gitu Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kedua Tentang Ciri-ciri Apa Saja sih Yang harus Diminiki oleh Seorang Wira Usaha Pertama Mempunyai Keberanian Jadi Keberanian Patang Menyerah Nah Itu Ciri-ciri Keperasi Ciri-ciri Kewira Usaha Kemudian Memiliki Daya Kreasi Yang Tinggi Dengan Kreasi Yang Tinggi Akan Menyimpulkan Sebuah Ide Ya Dari Sebuah Ide Akan Menghasilkan Sebuah Barang Sebuah Produk Kemudian Mempunyai Semangat Yang Tinggi Dan Kemampuan Keras Jadi Seorang Tentang Usaha Itu Harus Punya Semangat Kemudian Kemuan Keras Pokoknya Satu kali Gagal Gagal Yang pada Akhirnya Menemukan Sebuah Keberhasilan Itu Jadi Kalau Sebelum Berhasil Terus Tidak Tantang Menyerah Terus Dicoba Ulangi Lagi Dan Dihasilkan Lagi Sebuah Produk Kalau Gagal Sampai Akhirnya Menemukan Sebuah Produk Yang Benar Benar Berkualitas Itu Kemuan Keras Yakin Akan Berhasil Itu Harus Ada Dalam Diri Kedira Usaha Mempunyai Daya Analisis Yang Benar Jadi Memiliki Analisis Bisa Memiliki Malisir Sebuah Pergian Misalnya Itu Seorang Wira Usaha Punya Daya Yang Tinggi Kemudian Punyai Jiwa Pemimpin Tentunya Karena Wira Usaha Itu Mempunyai Pekerjaan Sendiri Usaha Sendiri Tentunya Nanti Akan Dibantu Oleh Anak Buah Atau Pekerjaan Jadi Kalian Menciptakan Sebuah Pekerjaan Yang Akan Menuntut Membutuhkan Sebeberapa Pekerja Bagaimana Cara Kalian Bisa Memimpin Pekerja Pekerja Kalian Anak Buah Kalian Bisa Menatukan Sehingga Akan Mencapai Pada Sebuah Tujuan Yang Kita Inyikan Bisa Menempatkan Pekerja Sesuai Dengan Keahliannya Bisa Menerima Pekerja Yang Mungkin Lebih Pintar Tapi Bisa Kita Kuasai Dengan Keahlian Kita Sebagai Pemimpin Nah Itu Bisa Menerima Masukan Masukan Dan Anak Buah Masukan Itu Baik Itu Membunyai Jiwa Pemimpin Kemudian Bisa Membuat Keputusan Dan Melaksanakan Keputusan Dengan Cepat Dan Tepat Kemudian Terakhir Memiliki Pengakian Yang Besar Terhadap Bisnisnya Dan Jadi Kepentingan Kepentingan Yang Bias Yang Tidak Berhubungan Dengan Apa yang Akan Kita Kerjakan Itu Bisa Kita Sampingkan Jadi Fokus Kepada Pekerjaan Itu Memiliki Pengakian Yang Besar Terhadap Bisnisnya Jadi Sedangkan Apa Tujuannya Itu Fokus Terhadap Tujuan Yang Ini Dicapai Itu Ciri-ciri Kewirausaha Silahkan Kalian Bisa Mencari Lagi Banyak Sekali Ciri-ciri Kewirausahaan Yang Atau Yang Harus Dimiliki Seorang Wirausaha Yang Selain Itu Misalnya Punya Inovasi Kan tadi Punya Kreasi Dan Selain Silahkan Cari Lagi Semoga Ini Dirasa Oleh Kalian Merasa Masih Kurang Bisa Kalian Cari Lagi Di Buku Maupun Di Google Kemudian Ada Empat Bidang Kewirausahaan Yang Bisa Kita Usahakan Pertama Kerajinan Kedua Rekayasa Ketiga Budidaya Dan Ke Empat Pengolahan Nah itu Empat Bidang Kewirausahaan Kerajinan Kita tahu Tokoh Yang terkena Ya Dari Penghasil Kerajinan Batik Seperti Batik Keris Ya Kemudian Danar Hadi Bapak Danar Hadi itu Adalah Penghasil Batik Ya Nah itu Kewirausahaan Di bidang Kerajinan Itu contohnya Budaya Lokal Banyak Kerajinan Yang bisa Dihasiltan Dari Sisi Wirausaha Kerajinan Kemudian Rekayasa Ya Rekayasa Grafika Atau Yang Yang Sekarang Menteri Tidak Jauh-jauh Menteri Pendidikan Pintar Siapa Menteri Pendidikan Nah Di Mahal Itu Juga Birausaha Di bidang Rekayasa Apa Ojek Online Itu kan Ojek Yang biasanya Ojek Seperti biasa Ya Menunggu Di pangkala Menunggu Konsumennya Naik Di antara Tapi sekarang Tidak harus Begitu Ya Pendidikan Ojek Itu Hanya Klik Di Di Hp Ya Meminta Untuk Dijemput Ya Nah itu Jadi Menggunakan IT Nah itu Rekayasa Ya Memorifikasi Antara Yang biasa Mungkin disebut Tradisional Dengan Teknologi Nah itu Rekayasa Ya Ojek online Itu bisa Masuk ke Menda usaha Rekayasa Kemudian Bodidaya Bodidaya Contohnya Bodidaya Tanaman Bodidaya Banyak sekali Ya Tanaman Bodidaya Sehingga Menghasilkan Ya Itu Hasilnya Sampai Bisa mencapai Ratusan Juta Dari Tanaman Bodidaya Kemudian Pengolahan Pengolahan Misalnya Makanan Nah itu Ya Nah itu Empat bidang Yang bisa Dijadikan Berwirausaha Ya nanti Mungkin Nanti kalian Belajar Di Mata Pelajaran Berwirausaha Atau PKWU Bertemu dengan Guru-guru PKWU Mungkin Dari keempat Bidang itu Mungkin Nanti Guru PKWU Bisa Memilih Satu Atau Dua Bidang tersebut Yang kalian Akan nanti Mungkin Menciptakan Sesuatu Ya Itu nanti Dibikin juga Nanti ada Pada Bisa Diteruskan Lagi Ya Nah mungkin Itu Apa Materi Tunggungan Usaha Yang ibu Sampaikan Hanya Sekedangnya Saja Karena Nanti juga Kalian akan Dilanjutkan Dengan Mata Pelajaran PKWU Yang akan Kalian Terima Nanti Ketika Memulai Pelajaran Ya Mulai Guru-guru PKWU Tapi Sebelum Ibu Mengelesaikan Tapan Ibu Ibu Ada Sedikit Informasi Ya Salah Satu Latihan Kewirausahaan Di SMA Negeri Jaya Dinakol Itu Ada Kita Memiliki Kopsis Atau Koperasi Siswa SMA Kuri Jaya Nengor Yang dibentuk Sekitar Tahun 2017 Ya Di sana Kalian bisa Belajar Belajar Bagaimana Cara Bermirausaha Kita Punya Unit Dagang Punya Toko Ya Nanti Pemilik Siapa Pemiliknya Siapa Pemakainya Yaitu Adalah Siswa Siswi SMA Dijak Dinakol Sendiri Ya Jadi Toko Ini Adalah Pemiliknya Siapa Pemiliknya Adalah Karya Siswa Siswi Dijak Dinakol Kemudian Pemakainya Siapa Tentunya Siswa Siswi Jum Makanya Produk Yang Diperjuangkannya Adalah Produk-produk Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Belajar Tidak Jauh Dari Itu Jadi Jadi Kita Bisa Belajar Tentang Kewirausahaan Prakteknya Prakteknya Walaupun Memang Disebutnya Sebagai Lab Ips Tetapi Kopsis Ini Adalah Milik Semuanya Yang Siswa Siswi Jumlah Kediri Jumlah Nanti Kalian Bisa Kalau Sudah Pandemi Sudah Berakhir Dan Kalian Nanti Bisa Datang Kesekolah Belajar Sekolah Kalian Bisa Nanti Mampir Ke Koperasi Jumlah Keseorang Mungkin Itu Saja Yang Ibu Bisa Sampaikan Ibu Tutup Dengan Wabilah Di Taufi Malidah Wassalamualaikum Terima Terima kasih.